Ferdi Sambo akui bikin skenario tembak-menebak, beruntung CCTV rusak. Ferdi Sambo mengatakan CCTV di rumah durian tiga lokasi penembakan Brigadir Yosua Huta Barat rusak. Sambo pun beruntung karena CCTV itu rusak sehingga bisa membuat skenario tembak-menebak. Dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan Yosua di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Rabu 7 Desember 2022, Gerdi Sambo dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Hakim Bahyu Imam Santoso awalnya bertanya mengenai CCTV di TKP penembakan. Sambo menyebut CCTV di rumahnya itu rusak. Hal itu diketahui setelah Sambo bertanya kepada ART-nya bernama Kodir. Hakim kemudian memastikan lagi kepada Sambo, apakah saat dia mendanyakan perihal CCTV rusak itu, jenazah Yosua masih ada di TKP atau sudah dibawa ke rumah sakit Polri? Sambo kemudian mengaku pengetahuan bahwa CCTV itu benar-benar rusak saat baraskrim Polri melakukan olah TKP yang kedua. Hakim Lantas bertanya mengenai pernyataan Sambo kepada anggota Polres Jakarta Selatan bahwa CCTV di rumahnya rusak. Hakim Lantas meminta Sambo konsisten dengan keterangannya, sebuah mengaku dirinya konsisten. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!